ini mas, saya pernah dibeluk lelaki obatnya tuh karena dengan lama ngambilnya terus orangnya udah mati makasih ya? iya nanti ya? iya halo semuanya, kembali lagi ke suara rakyat dimana saya Pak Netoro akan mendengarkan suara-suara masyarakat di sekitar saya dan saat ini di dunia perkembangan transportasi semakin berkembang zaman dulu transportasi mungkin hanya menggunakan hewan seperti kuda, keledai, untar, atau mungkin digendong sama temennya terus berkembang ke beca kendaraan bermotor dan sekarang ini transportasi semakin berkembang banyak sekali salah satunya adalah driver Ojek Online Ojek Online itu berkembang banyak dan setelah beberapa tahun belakangan ini semakin banyak drivernya tentunya juga akan semakin banyak juga pengalaman-pengalaman unik dan aneh yang mereka alami makanya di konten saat ini di suara rakyat ini kita akan membahas soal pengalaman-pengalaman para driver selama menjadi driver Ojek Online bagaimana pengalaman mereka? mari kita dengarkan pengalaman mereka dengarkan suara-suara rakyat dari para driver Ojek Online ayo Halo mas, dengan mas siapa? Owok sama seperti nama warung saya ya Halo, dengan mas siapa? Mas Awan Saya Asna Saya Mas Eka Purwantau Mas Eka Purwantau Udah berapa lama mas dengarkan Ngojol? Saya sudah dari tahun 2017 Mas Tan udah berapa lama Ngojol mas? Baru setahun Baru setahun Hampir dua tahun mas, baru lah itu kan Dari 2017 mas 2017 sampai sekarang ya udah enam tahunan lah enam tahun? Iya Ada nggak pengalaman selama setahun ini yang paling mungkin berkesan? Berkesan atau yang nggak mau diulang lagi? Terulang Yang berkesan ada atau yang nggak mau diulang apa tuh? Yang nggak mau diulang ini mas Saya pernah dibeluk lelaki Saya pernah tuh waktu itu Ada orderan go shop Saya suruh beliin obat Di apotek Obatnya harganya 200 sekian hampir 300 ribu Saya sampai ke tempatnya Customernya Saya sampai nunggu disitu 2 jam mas Customer itu nggak keluar Saya sampai tanya ke RT RW nya loh mas Kalau pengalaman yang berkesan itu Ngantur cewek Yang cantik-cantik ke kampus Oh anak-anak Oh karena disini di sekitaran UGM ya gitu ya? Ya bener Ada yang sempet Jadian nggak? Wah nggak ada mas Saya sudah punya istri Mohon maaf ya mas Nah saya juga jaga jarak gitu Juga jarak Kalau saya berkesan ya Cewek sih mas Cinta Cewek-cewek mas Kenapa? Cewek kenapa ini? Cantik-cantik gitu mas Cantik, oke Ada yang pernah sampai berhubungan dekat nggak? Diulang lelaki Beneran mas Bentar, umurnya berapa? Umur lelakinya itu? Dua empatan gitu mungkin Oh masih muda? Iya sama-sama muda Jam berapa tuh pak boleh tahu? Tujuh malam Jam tujuh? Oh mungkin ngantuk mungkin ya? Iya Ngantuk nggak mungkin? Gak tau juga ya mas Gimana? Prosesnya dia memeluk kamu gimana? Ini? Terus ngantar banjir ke tetek gitu Tapi kebetulan banjirnya itu nggak nakal Padahal mas Eko pengen denakali ya? Nggak Jadunya aman gitu Oh aman Kalau deket sih nggak ada yang cuma repeat order aja pernah Repeat order Repeat order Loh bisa ya? Kan sistemnya apa gimana? Iya offline gitu mas Oh offline Oh offline Oh Tukar-tukar RWA Itu udah akrab gitu ya? Iya pernah ada sampai Saya sampai tanya ke RT RW nya kan disana banyak permukiman buat kos-kosan tuh kan Katanya pernah nggak kenal Terus sampai ada yang namanya persis tuh Saya kesitu bukan dia yang order Saya sampai nunggu 2 jam Sampai saya tuh Wah ini kalau misalnya nggak Jadi nggak ketemu sama customer-nya Nanti mau buat apa? Kalau makanan kan bisa dimakan mas Bisa dibagiin juga Nah ini obat ya mas Waktu itu di Gejayan kan mas dapetnya Gejayan Awalnya dia pikang gini Terus sampai jembatan merah itu Tangannya semakin maju mas Oh pertama cuma disini Iya Pegangan normal kan pegangan Oh boleh bawa pegangan gitu? Jatuh tau mas siapa tau Oh Kamu yang minta mas pegangan ya gitu nggak? Enggak tau mas Saya normal mas Saya normal mas Kalau pengalaman yang nggak enak? Pengalaman yang nggak enak itu Pernah ketipu gofoodan itu Menter gofood tapi saya telepon orangnya nggak ada Akhirnya Akhirnya saya makan sendiri Terus pulang itu Itu ordernya apa itu? Ayam bakar TB Ayam bakar TB Cakal Kalang-kalurang Maksudnya berapa itu? Kebetulan cuma satu bungkus Masa bungkus? Dimakan langsung ya? Makan langsung terus saya telepon call center Suruh membatalin Udah Baris aman Dengar-dengar Mas Eko Makanya saya belek motor nggak? Enggak Lepas pang Akram? Ya sekarang udah nggak sih mas Soalnya Waktu Akram itu Tetap bayar? Iya tetap bayar Tak kira-kira Akram udah nggak usah antri Enggak Kan Friendsly Benefit Mas Oh iya FBB ya? FBB Nah Terus udah 2 jam Udah 2 jam itu baru dia Saya udah putus asa itu Udah mau tak cancel Saya mau telepon customer service Tapi saya cabar aja lah Saya tungguin sampai 2 jam lebih Baru dia telepon Ternyata titik antarnya itu pas mas Tapi dia tidur Waduh Tapi kok ada sabar ya? Iya Saya kan sabar orangnya Keren banget Iya Saya sabar orangnya Tak kira-kira obatnya tuh Karena dengan lama ngambilnya Terus orang udah mati Astagfirullah Terus semakin ke depan Iya Kedepannya gimana? Dia meluk gini atau Iya Meluk gitu terus Sama tanya umur habis itu Bener Apakah kita perlu reka adek kan? Enggak masalah Ya itu yang paling berkesan loh Tapi kalau yang lucu-lucu juga ada Apa nih yang lucu ini? Ya ini nih Yang lucu-lucu itu kadang Ada yang curhat masalah istrinya waktu itu Di jalan? Di jalan Terus sampai muter-muter jadi nggak Tujuannya dimana tapi Malah cuma muter-muter juang curhat itu mas Konsultasi keciwaan Gitu Gitu Ada Ini pengalaman yang nggak enak itu Sering di cancel Apa itu? Di cancel orderannya Kalau Penumpang ya? Iya Kalau orang yang cancel penumpang itu Karena Tahu masnya mungkin bedanya gede Terus dia juga gede gitu Jadi wajuh Motornya pas lagi Itu pernah juga Oh pernah juga? Pernah Saya sampai disitu Ibu-ibunya bilang Wah Kok gede banget? Terus Gimana bu? Nanti ini nggak cukup Soalnya saya bawa barang-barang ini Saya mau ke pasar Wah terus piye ini Kayak gitu tuh Terus habis itu ya Mau nggak mau ya di cancel mas Ya saya udah rugi jalan kesana sebenarnya Tapi ya nggak apa-apa sabar mas Itu bodi saving nih mas? Itu nggak Kalau menurut saya Itu kan kenyataan Kalau saya kurus kayak masnya Bodi saving Aku lebih gede suka aku Yang Maaf ya Kalau Bodi saving Karena yang Padunya Gede banget Ada jika Wah lebih mas Lebih Padahal motor saya cuma Matic beat Itu waktu kamu tau gimana mas? Tesponmu Ya Wah Ya mau gimana lagi Wah boncengnya bakor Perasaanmu sih? Waktu dia Awal-awal ya kaget Tapi akhir-akhir ya Menikmati Gak mas aku Untungnya waktu itu cuma Cuma dekat mas Untungnya Nganternya cuma dekat Jadi ya udahlah Nyaman? Ya enggak mas Aku langsung ceritake temanku Terus diketawain mas Tabraan pernah mas Waktu Nganter pernah Bonceng itu pernah? Iya Pernah Jadi habis Kan ngambil di stasiun tempunyaan sini Habis ngambil Bah baru jalan 100 meteran tuh Tabraan Gara-gara depannya itu Depan saya itu Meleng Nabrak mobil Parkir Wah gitu 100 meter nabrak kereta Syok Ngeri Enggak ya? Enggak Ya itu Sialnya cuma itu aja Habis itu gimana itu? Ya itu cuman Customernya Tak suruh Cancel aja Terus cari yang lain aja Tapi customernya gak apa-apa? Gak apa-apa Alhamdulillah gak apa-apa Cuman lecet-lecet aja Motornya? Motornya lecet-lecet Itu gak mau terulang lagi? Gak mau terulang lagi Yang berkesan apa? Ada gak yang berkesan? Gak ada sih Mas gojek juga Bukan pekerjaan yang Kok inginkan Wah Parah Banyak orang yang bekerja Diojek dengan Cinta loh Kamu kok bisa-bisanya Di kameranya kamu bilang Bukan pekerjaan yang kamu inginkan Kamu pengen pemajodanya Tegaran mas Mungkin ada Pesan-pesan untuk Customer-customer yang nakal? Ya Customer yang nakal Semoga saja Tetap ngasih Bintang 5 gitu aja Oh oke Buat driver Jangan lupa bintang 5 Untuk mas Eko ya? Iya Jangan lupa bintang 5 Jangan kasih Bintang kejora Bacu Bukan gitu maksudnya Bukan Bukan Ada gak yang Misalnya dikasih tips gitu Oh ada Kasih tips Tadi ya juga bisa dikasih tips Paling banyak berapa tips? Kalau dari toko itu 160 Ya 160 ribu? Iya Gede itu loh Iya dari Salah satu toko Pelan oleh ya? Iya Oh iya iya Karena beli banyak banget gitu? Iya orangnya beli banyak Oh kamu nganterin orang beli? Iya cuman nganterin Oke Wah lumayan tuh Oh sehari dapet oleh-oleh terus Itu aku terakhir dapet setahun yang lalu ya mas Waduh lama ya Ini cuma setahun sekali ya Ya udah gitu Mas apa ini? Mas Awan ya Semoga sehat selalu mas ya Iya Semoga lancar rezeki ya Amin Mas mungkin itu juga mas ya Iya Terima kasih waktunya Selamat-selamat Semoga sehat selalu dan lancar rezeki nih Alam Amin Siap Semoga Semoga masnya juga Cepat lahiran ya Semoga di jalanin Selalu selamat Iya Dan lancar rezeki Amin Terima kasih mas ya Terima kasih mas ya Selamat dulu mas Iya Oke Kayak maklurah ya Tulang saya pas dapet Wah Ya nggak udah saya Saya mau bonceng juga ya Kerja dulu ya Terima kasih Terima kasih Lancar dan selalu safety dalam berkendara Kalau saya pribadi itu Untuk driver-driver ojolnya Kalau lagi dapet orderan Lagi lihat maps gitu Pakai tripod Pakai apa tuh Handle ya itu ya Apa namanya Iya Pakai itulah apa namanya Itu ditempelin disitu Jangan dipegang gini nih Bahaya banget soalnya Saya pernah dulu ada orang pegang tangan gini Terus keluar Belok kanan Saya kan kaget ya Untung nggak saya boncengin Kagetnya gimana waktu itu Wow Astagfirullah Tapi dengan adanya ojol itu Kita semua dimudahkan Kita semua bisa kemanapun dengan mudah Dan pastinya juga murah ya Karena kalau nggak ada mereka Kita akan kembali lagi jaman dulu Naik beca yang ditarik sama temen kita sendiri Itu kan nggak enak Jadi gitu aja Terima kasih semuanya Sudah mendengarkan suara rakyat Sampai ketemu lagi di suara rakyat selanjutnya Suara dengar kena aku Astagfirullah Saya mau bonceng boleh ya? Boleh man Silahkan Pakai helm mas Enggak saya cuma mau melu kamu aja Hahaha Hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih